Hai ini tadahkan angpau ini ya ini dari Pak Bos Oh ini dolar enam tujuh lapan Masya Allah sekarang sudah jembreng uang rupiah lagi itu biasanya pegang ente Hai feba kempet apestei ya Allah Oh kuyang kerucil-kerucil ini anak-an ini Taiwan no supermarket juga jualan arang loh Masane ini arang Hai selamat menikmati halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan dian di taiwan barusan ngetah si pemean di lantai atas ya mbak bu besti sekarang waktunya masa ini sudah jam 6 lebih ya baru mulai masa soalnya barusan bantuin simbah mandi simbah itu mandi gak cukup 1 jam mbak bu besti ini tadi hampir 2 jam mandi loh mandi 2 jam ini bayang loh ngapain aja ini pintunya tak tutup ya mbak bu besti karena rumahnya simbah itu di pinggir jalan banyak orang lewat biasanya itu nginceng kalau saya bikin video ini tadi sebelum naik ke atas saya sudah mengkrengkan panci beserta air tapi sampai saya turun itu belum umok-umok jangan jangan hari ini saya mau masak lobak ya mbak bu besti ini seberapa ya segini aja ini tak potong di bawah jadi biar tidak kotor telan nanya ya mbak bu besti teradak susah ngoncainya kalau terlalu kecil gini ini sudah tak cuci ya mbak bu besti terus tak iris tipis-tipis gini biar cepat matangnya biar cepat empuknya bismillah mincle mincle mbak bu besti telah enggak apa-apa ya bismillah tak kasih garam sedikit biar ada rasa asinnya tak tambah dikit lagi lah udah segitu saja mbak bu besti sebenarnya pemakaian garam di Taiwan itu ya sak jumbut sak jumbut sak jumbut kayak gitu tapi enggak tahu kenapa orang-orang kok pada berbondong-bondong menimbun garam jangan heran aku bismillah hari ini saya mau masak sup ikan bandeng sama lobak putih ya mbak bu besti buat simbah karena simbah seneng banget tadi requestnya mau makan itu dan di kulkas kebetulan adanya ya cuman itu yang mau tak masak ini ikan bandeng tinggal setu secuil setu gel karena yang setu gel sudah tak masak beberapa hari yang lalu ya toh tinggal ini toh untungnya ada kalau tidak ada dah noh reyong reyok mbak bu ini mau tak potong-potong segini saja wah masih atos mbak bu besti belum mencair ini ikannya nyemplongkannya nanti ya mbak bu besti nunggu lobaknya empuk dulu karena kalau dicemplongkan sekarang nanti ikannya sudah melondot lobaknya masih keras mbaknya tidak terdas gitu jadi nunggu lobaknya empuk dulu baru ikannya dicemplongkan bismillah 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 sudah matang mbak bu besti ini sudah siap dientas bismillah sudah matang mbak bu besti guampang simpel cepat ya sekarang saya mau menyajikan dulu kepada simba siapa tau kau isya If you know kaikki talkce siapa bukasih olu Halo Mbak Besi Nunggu lampu merah ya Ini sebenarnya saya disuruh Simba Buat beli tisu ke supermarket Tapi seperti biasa Eh lampu hijau Tapi seperti biasa Kalau saya keluar rumah Pak bos selalu nitip Jadi ini disuruh belanja sekalian ya ke pasar Eh jangan bakul-bakul di pasar itu Sampai apal semua sama saya Mbak Besi Sangking setiap hari itu ngintik ke pasar Pohon mapelnya Es bodo gogrok semua Ini saya ke pasar dulu ya Karena kalau ke supermarket itu tutupnya jam 10 malam Eh jam 11 malam Sedangkan pasar kan mes tutup Mes kukut Jadi harus didisekkan Tidak Sampai Tidak 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 bakul kerang bakul udangnya tidak datang ya sempet tak peste Ya Allah ya Allah ini gede banget Oh kiyang kerucil-kerucil ini anak-anak saya mau beli satu ceruk Bali murah Mbak Vesti satunya 10.000 kalau beli tiga 25.000 lagi musim ini saya mau beli sayur keramat tapi masih wadri rebutan sayur keramat mana julek-julek di sana iya lo Mbak Vesti sayur keramatnya gaya rebutan lo udah lah del harganya 49 sudah tempat dae harganya 221 ente terus ke sayur keramatnya 35 ente iya lo ini ke inversa makasude makasude ini na kata Ika pasir Saya mau makan Oh oke Suruh milih sendiri Ini tomatnya kecil-kecil Jadi tidak usah membelah Tapi saya nyari yang agak atas Sedikit Biar bisa disimpan Tomat lagi muah Hal ini kita ewan Tidak usah banyak-banyak Nanti bosok Sudah segi saja Sampai satu Ini jagung manis Tapi kisut-kisut Sampai jumpa Oh 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 Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah U plataforma Siapa yang Saya auto didak.. Yang kita tak migalan M traditional jamur satunya 50 kalau beli beli 90 sampai jumpa nih 这个两个90 两个90 两个90 三个 35 拿三个一台,就可以 35块 selamat menikmati 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 kodejan ini tadi harganya 221 NT atau kurang lebih sekitar 110.500 rupiah kalau di Indonesia uang segitu dapat cempedak berapa ini masih mentah ya sama bakulnya suruh buntel koran terus diimbu kayak gitu saya itu paling tidak bisa imbu-imbu soalnya bolak-balik tak muk-muk gitu lho mbak bu besti kalau kata orang Jawa itu demuken jadi tidak bisa matang kalau bolak-balik di pencet-pencet kayak gitu kan saya orangnya tidak sabar jadi ini tak delikan cempedak mbak bu besti kalau ini cempedak tenanan kalau kemarin itu anak-an baby cempedak gitu tangan saya kena kulut kena getahnya itu lho mbak bu besti terus nemplek kemana-mana ini nanti kalau tidak digosok-gosok terus dibuat demik baju gini baju saya jadi badian telutuh badian getah oke sekarang saya mau ini dompet saya jaman di Indonesia ada yang tahu ini merknya apa Shopee Martin ini dompetnya umurnya tidak karu-karuan lamanya ini kalau tidak salah belinya tahun 2009 atau 2010 gitu lho sampai sekarang mbak bu besti tapi ya selerekannya rotur-rotur macet ini dulu harganya muah hal banget seratus berapa gitu pokoknya ini dulu itu jaman dulu lho ya ini dompet itu wah kayak gitu kalau sempat mempergi belanja kayak gitu bawa dompet ini boh boh kayak gitu kalau sekarang ya paling yuk serangga P atau mbak bu besti sekarang ini saya mengeluarkan dompet keramat saya dompet saya yang dari Indonesia saya mau mengeluruni uang rupiah mbak bu besti buat sangu jalan karena mau terbang ke Indonesia jadi harus pegang uang rupiah jadi ini kemarin kan saya dapet angpau 2 tahun yang lalu bukan kemarin 2 tahun yang lalu itu saya dapet angpau dari pak bos itu kan uang rupiah kalau teman-teman ingat terus saya juga masih punya sisa uang rupiah sebelum saya berangkat ke Taiwan kayak gitu saya mau menghitung pak lho roni ini ada berapa jumlahnya nanti kalau seumpamanya kurang saya mau menukar eh sebenarnya saya sudah nukar tapi belum datang mbak bu besti sama mbaknya itu sudah dikirim 2 hari lalu tapi sampai sekarang itu belum datang rupiah khawatir gitu kalau uangnya itu nyasar soalnya ini waktunya sudah mepet sekali kalau seumpama nyasar ya saya harus cari tempat penukaran yang lain kalau mau tukar di bank bisa cuman saya tidak punya waktu untuk datang ke bank kayak gitu ya teman-teman tahu sendiri kan pekerjaan saya mendaki gunung lewati lembah jadi saya tidak punya waktu benar-benar tidak punya waktu untuk minta izin datang ke bank sendiri jadi ya bisanya ya minta tolong teman yang lain bismillah selerekannya sudah seret mbak bu besti ini takdakan angpau ini ya ini dari pak bos oh ini dolar dikasih simbah dahulu sekali tapi ini cuman 1 dolar 1 dolar 5 dolar 5 dolar yang ratusan dolar tak simpen tapi bukan disini oh terus ini ada lagi yang sebelah sini ini sim saya sudah mate mbak bu besti karena sudah lama sekali tidak terpakai sudah mate ini harus ngurus lagi besok oh ini ini yang uang saku saya ya uang saku saya sebelum berangkat ke Taiwan jadi ini uang saya sendiri kalau yang ini angpaunya ini dari pak bos oke kita keluarkan semuanya bismillah oke sekarang mari kita hitung ini yang uang saku saya sendiri ya masih sisa berapa kira-kira kurang atau tidak bismillahirrohmanirrohim 1 2 3 4 5 50.000 10.000 berarti ini 575.000 rupiah mbak bu besti 575.000 rupiah loh kelihatan kan kelihatan kan ini uang rupiah oke ini uang saku saya sendiri terus ini yang dari pak bos ini kemarin itu kalau tidak salah pak bos itu ngasihnya angpao itu sekitar 900-an berapa gitu atau 700-an berapa 800-an berapa gitu saya lupa coba teman-teman cek lagi di video saya yang 2 tahun lalu pas menerima angpao ini dari pak bos tapi ini sudah kalong atau sudah berkurang karena beberapa ya sudah tak kasihkan ke teman saya yang pulang ke Indonesia ya nyangoni kayak gitu lah mbak bu besti tambah-tambah sangu kayak gitu tak kasih note temanku jadi ini tidak tahu sisa berapa mari kita hitung bismillahirrahmanirrahim nah ini juga uang rupiah bismillah 1 2 3 4 5 oke ini 500 ribu ya tak kempit disini oke sekarang kita hitung yang receh ini 20 ribu 1 yang 10 ribuan 2 3 4 5 jadi ini 100 ribu jadi ini ada 600 ribu rupiah saya tak jembrengnya nanti biar teman-teman lihat kalau tidak di jembreng nanti tidak percaya ini jumlahnya berarti 600 ribu rupiah oh oh ini 600 ribu rupiah tidak ada punjulnya yang tadi 575 ribu rupiah berarti 100 juta 475 ribu rupiah eh ngawur uang 600 ditambah 500 1 juta patah ngatus duh ya Allah ini matematikannya nol putol Mbak Bu Besti nah 1 juta 175 ribu rupiah 1 juta 175 ribu rupiah oke kayak gini ya lumayan ini bisa buat sangu ya Mbak Bu Besti sangu di jalan nanti ya masih kurang sih sebenarnya jadi saya masih ada nukar sedikit tapi sampai sekarang belum datang oke Mbak Bu Besti mumpung saya pegang rupiah sama ada uang ente tuh ada yang receh juga saya mau membandingkan uang rupiah sama uang ente jadi teman-teman tahu nanti kira-kira uang rupiah segini itu kalau di ente berapa uang ente segini kalau di rupiah berapa kayak gitu ya oke dimulai dari yang paling kecil 5 ribu ini setara dengan ini 10 ente 10 ente 10 ente ya Mbak Bu Besti jadi 5 ribu ini setara dengan 10 ente uang 10 ribu ini setara dengan 20 ente ya tak ya tak kemudian yang agak gedean dikit 20 ribu setara dengan receh 4 ini Mbak Bu Besti ini buat beli STH aja belum dapet kemudian uang 100 ribu rupiah ini setara dengan uang ini 2 lembar noh podo merai ini 1 lembar ini 2 lembar ini 0 nya 2 ini 0 nya 5 loh ini kalau di Taiwan 100 ribu ini cuman dapet bakso 1 mangkok Mbak Bu Besti bakso urat 1 mangkok bakso beranak 1 mangkok 100 ribu rupiah oke kemudian uang 50 ribu nya kemana oh ini uang 50 ribu ini Mbak Bu Besti setara dengan ini loh 100 100 ini ditukokkan bakso ya dapet semangkok tapi bakso ini penolnya kecil-kecil isinya cuman 4 atau 5 kayak gitu 50 ribu rupiah 1.000 ente setara dengan 1 2 3 4 5 oke sekarang uang 2.000 ente setara dengan ini sudah 5 6 7 8 9 10 ini 2 lembar ini 10 lembar Masya Allah sekarang sudah jembreng uang rupiah lagi ya tau biasanya pegang ente jadi pegang rupiah terus uang 100 ribu itu kalau di Indonesia itu dibelikan itu kayak gak dapet apa-apa kayak gitu walaupun nolnya banyak nolnya 5 tapi kalau disuruh milih ini ya saya milih ini karena ini sama dengan 5 kali tapi ini di Indonesia ya tidak payu Mbak Bu Besti harus ditukarkan dulu ya tau di tempat penukaran mata uang asing cuman kalau di Indonesia itu kursnya lebih rendah daripada di Taiwan jadi ya mending ditukarkan di Taiwan kayak gitu ya Allah ini buat uang jajan uang jalan Mbak Bu Besti kalau di jalan ada apa-apa ya amit-amit semoga tidak ada apa-apa ya semoga selamat sampai tujuan sampai rumah sampai di pelukan keluarga amin oke Mbak Bu Besti saya mau pamer dulu kipas-kipas nih uang rupiah ya tau ya tau ini walaupun ketoknya banyak tau kalau di Taiwan itu cuman 2 ini 2 ini uang sebanyak ini kalau di Taiwan jadinya cuman 2 ini loh eh gak deng ada ratusannya jadinya cuman ini loh 2 lembar yang biru dan 3 lembar yang merah sama ada uang ikerik sedikit semuanya mbak Bu Besti oke Mbak Bu Besti sampai disini dulu ya video kita kali ini terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain online juga menemani saya ngitung duit gitu walaupun saya tidak ngasih ke kalian yang penting kalian nyawang gitu aja muka-muka ketularan dan segini oke gitu amin sampai ketemu di video selanjutnya semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam miliwan abu subhanahu wa ta'ala amin bye-bye